Kendati Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan patwa bahwa vaksin misles rubella mubah, namun masih banyak pro-kontra terhadap imunisasi MR tersebut. Alhasil, sampai awal September 2018, imunisasi vaksin MR di Kabupaten Kubur Raya masih mencapai 29 persen. Masih banyaknya penolakan warga terhadap imunisasi MR, yang menjadi program pemerintah pusat di Kabupaten Kubur Raya, cukup menjadi PR penting bagi Dinas Kesehatan Kubur Raya. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kubur Raya, bahwa dari akhir bulan Juli hingga awal bulan September 2018, capaian suntik imunisasi MR di Kubur Raya baru mencapai 29 persen. Guna mensukseskan target capaian vaksin MR sebesar 95 persen di Kabupaten Kubur Raya, Dinas Kesehatan Kubur Raya saat ini menggandeng MUI Kabupaten untuk melakukan sosialisasi ulang. Minggu depan ini kita evaluasi di mana kantong-kantong penolakan masyarakat yang masih menolak dan sekolah-sekolah yang minta menunda dan menolak untuk dilakukan imunisasi MR. Kemudian kita akan ambil langkah, yang pertama kita resosialisasi. Sebetulnya kan di seluruh puskesmas, dari 20 puskesmas itu sudah kita lakukan sosialisasi untuk warga dan sekolah. Tetapi karena adanya maraknya pemberitaan-pemberitaan di medsos terkait dengan hal haram vaksin, kemudian adanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi MR itu menjadikan banyak warga kita yang menolak di Kabupaten Kubur Raya, terutama sekolah-sekolah Islam, kemudian ada beberapa etnis itu yang memang mereka menolak untuk dilakukan imunisasi. Menurut Aning bahwa setelah sosialisasi ulang dilakukan, maka Dinas Kesehatan Kubur Raya akan langsung melakukan proses vaksin, apalagi Kubur Raya merupakan salah satu kabupaten penyumbang kasus penyakit campak di Indonesia. Dari Kabupaten Kubur Raya, Faisal Abu Bakar melaporkan.